Stadion Jendela Informasi Anda Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Baruan Dasopang dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB melakukan kunjungan ke sejumlah desa di Kabupaten Mendiling Natal, Sumatera Utara. Di desa Angin Barat, Kecamatan Tambangan, beliau melakukan pertemuan dengan masyarakat sekaligus memberikan santunan anak yatim di wilayah tersebut. Santunan yang diberikan merupakan program kemitraan Komisi 8 DPR RI dengan Direkturat Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, dan Lembaga Kementerian Sosial Republik Indonesia. Maruan Dasopang dalam kesempatan tersebut mengatakan, Sebagai komitmen kepedulian terhadap rakyat, hal ini dilakukannya sebagai bentuk akuntabilitas legislator yang telah dipilih rakyat khususnya di desa Angin Barat. Selain itu, waktu yang sedikit ini juga dimanfaatkan beliau untuk berdialog dengan masyarakat sekaligus menampung aspirasi pemilihnya agar dapat diperjuangkan pada pemerintah. Santunan anak yatim tersebut diserahkan langsung oleh Maruan Dasopang kepada para anak yatim desa Angin Barat. Bantuan itu berupa uang dan sembako. Udiah Sergi melaporkan untuk Start News. Anda dapat mendengarkan berita ini di alamat live streaming kami www.statfmadina.com Dapatkan berita seputar Bumi Korneng 9 dan Sumatera Utara serta berita lainnya di portal berita Start News Online Di alamat website kami di www.statfmadina.com Berita ini dapat Anda baca di Anggara Anda dengan mengundur Dikasih Radio Start FM Madinah di Playstore dan Google Play secara gratis